Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Eja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Juju Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman Dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita Asni Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan Bagaimana keseharian pelangi dan Rangga Dan diceritakan pula Tentang Teja Kusuma Yang tidak habis pikir dengan apa yang disaksikannya Hatinya penuh dengan berbagai pertanyaan Karena satu kejadian aneh yang membingungkan Belum selesai dicerna Tapi secara tiba-tiba muncul pula kejadian aneh lainnya Apalagi itu Aku harus lebih waspada Aku harus mampu mengatasi semua saja Ya, aku belum mau Dan memang tidak mau mati konyok di dasar kuat kami Teja Kusuma Harus tetap hidup Nah, apa yang akan terjadi kemudian Mari kita ikuti kisah selanjutnya Tentang Teja Kusuma Tentang Teja Kusuma Mengeluarkan asap Dari tubuhnya mengeluarkan asap putih Oh Baunya sangat wangi Dua makhluk ini seolah lenyap perlahan-lahan Ah Sungguh kejadian yang tidak masuk di akalku Makhluk ini lenyap seluruhnya Apa yang sebenarnya yang aku alami sekarang Kenapa Keanehan demi keanehan selalu muncul di hadapanku Sangat membingungkan Aku tidak mengerti Apa arti semua ini Aneh Aku tidak habis pikir Tentang Tentang Sementara itu Raja Mikra Sedang berbincang dengan permaisurinya Sartika Sampai jumpa di hadapanku 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 Satu bulan penuh Putriku belum juga kembali Dan pengawal-pengawal yang mencarinya Sama sekali tidak membawa hasil Mereka semua tidak ada yang tahu Kasian sekali Putri Dewi Linggung Kuning Kalau sampai terjadi hal-hal yang demikian Putriku Dewi Linggung Kuning Sudahlah Kanda Kanda terlalu banyak melamun akhir-akhir ini Kanda kurang tidur Kesehatan Kanda juga sangat jauh merosot Oh Dewi Dewi Linggung Kuning Mengapa kau masih juga bergaul dengan anak kampung itu Ya Itu adalah kelalaian Kanda Dinda Apa maksudmu? Maaf Kanda Kanda terlalu membebaskan kemauannya Kanda itu terlalu Kau bicara apa Dinda Permaisuriku? Kanda terlalu membebaskan kemauannya Kanda terlalu membebaskan kemauannya Kanda terlalu membebaskan kemauannya Nampak kemarahan yang tertahan Gurat-gurat wajah Raja Mikra Menunjukkan bahwa emosinya sedang teruji Tatapan matanya tajam mengarah ke istrinya Pancaran matanya memerah Urat lehernya bertonjolan di sana-sini Tangannya mengepal seolah ingin melepaskan pukulan terhadap musuh Kikinya gemertak menahan amarah Namun semua itu tertahan Tidak bisa terlampiaskan Terima kasih telah menonton Ampun Baginda Saya hanya mengingatkan Kali ini aku tidak membutuhkan nasihatmu Aku tidak memerlukan pidatomu Aku hanya menginginkan Agar Dewi Linggung Kuning Putriku Kembali dalam keadaan selamat Dan itu justru yang aku perlukan Ampun Kanda Jangan kau membuat aku semakin rumit Dalam memikirkan segala hal Ampun Baginda Nah Dinda Tinggalkan aku sendiri di sini Tak ingin aku diganggu Baik Baginda Terima kasih telah menonton Linggung Kuning Apa yang sebenarnya kau cari Kau sudah cukup enak hidup bersama ayah dan ibumu Kau seharusnya tidak perlu lagi mencari kesenangan Permainan di luar pagar istana ini Kau anak satu-satunya dari mendiang ibumu Dewi aku sangat menyayangimu Sehingga apapun kemauanmu Tak pernah aku menolaknya Tapi Oh Dewi Linggung Kuning Mengapa jadi begini Apa sebenarnya yang terjadi anakku Yang kedua Tidak Tidak Tak Lama Kau Kurd Oh, Patih Odi Berkasa. Ada apa? Ampun, Baginda. Ada apa? Apakah pengawal sudah menemukan putriku? Belum, tuanku. Tapi... Katakanlah, ada apa? Tapi ada kabar yang juga sangat penting, Baginda. Beberapa pengawal yang mencari Tuan Putri Dewi Linggung Kuning telah kembali. Dan mereka mengatakan penduduk setempat memang pernah melihat seorang pemuda dan seorang perempuan yang dikatakannya amat cantik berjalan menuju ke dalam hutan di sebelah umbulan Cenos. Ke hutan? Iya. Oh, ho, ho. Apa yang dicari, Inya? Entahlah, tuanku. Mungkin juga kedua orang itu hendak berburu kelinci ataupun menjangan yang banyak terdapat di hutan sana. Berburu? Oh. Tidak. Dewi, mengapa kau tak mengajak pengawal saja untuk menemanimu? Oh ya, tapi betulkah? Laki-laki yang menemaninya itu, pemuda kampung yang sering disebutnya sebagai Teja Kusuma. Ia, Pak Ginda. Orang-orang di umbulan Cenos mengatakan begitu. Rupanya pemuda itu cukup dikenal di kampung itu. Ah, sudah, sudah. Aku tidak menanyakan itu. Terkenal atau tidak, itu bukan urusanku. Ampun, tuanku. Lalu, apakah orang-orang di kampung itu pernah lagi melihat keduanya? Sama sekali tidak, tuanku. Semenjak mereka memasuki hutan hingga turun hujan lebat, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak pernah kembali. Lalu ke mana mereka? Ah, jangan-jangan. Oh ya, apakah pengawal sudah mencoba mencarinya di dalam hutan? Ampun, tuanku. Sudah. Tapi karena hutan di sana sungguh-sungguh luas, maka pengawal tidak dapat menjelajahi segalanya. Hmm. Dan juga, mengingat medan yang sangat berat, maka para pengawal tidak dapat menjelajahi seluruh hutan, tuanku. Hmm. Di hutan sana, banyak tebing tinggi menjulang dan jurang-jurang batu yang dalam. Juga banyak terdapat gua yang menyeramkan. Jadi karena semua itu, maka pengawal-pengawal istana kerajaan Gamus tidak terus menjelajahi hutan. Ampun, Baginda. Kami semua akan mencobanya lagi. Tapi, Baginda, ada berita baru lagi dan lain lagi. Hmm. Apa lagi itu? Penduduk kampung umbulan Jimpling mengatakan pernah melihat sepasang mudamu dikeluar dari dalam hutan. Hmm. Lalu, bagaimana dengan putriku? Ampun, tuanku. Tenanglah dulu, tuanku. Hah? Apa katamu? Tenang. Hei, Pati Hodi. Mana ada orang tua yang tenang dan sabar pada saat seperti ini? Hah? Mana ada? Ampun, Baginda. Ampun. Hanya orang tua yang tidak sayang terhadap putra-putrinya saja yang bisa tenang menghadapi persoalan begini. Atau mungkin orang tua itu sudah gila? Ampun, Baginda. Hmm. Teruskanlah, Pati. Baik, Baginda. Entah apalagi yang dikatakan oleh penduduk kampung umbulan Jimpling itu. Tapi, para pengawal berhasil juga mengorek keterangan dari beberapa penduduk. Ampun, Tuhan. Saya tidak jelas mengenali wajahnya. Hmm. Satu orang dari mereka pun tidak kau kenali? Oh, tidak, Tuhan. Rasanya baru pertama kali saya melihatnya. Cobalah. Kau ingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang lalu. Ah. Maksudku, sebelum peristiwa itu. Siapa tahu kau pernah menjumpai salah seorang dari mereka? Aduh, rasanya... Rasanya... Ah. Aduh. Tidak pernah, Tuhanku. Saya sama sekali tidak pernah melihatnya. Saya sungguh-sungguh baru pertama kali itu melihatnya, Tuhan. Oh, iya, iya. Baiklah kalau begitu. Hmm. Lalu mengenai pakaiannya. Apakah kau ingat? Ah. Hijau biru dan putih, Tuhan. Oh, bukan begitu maksudku. Tapi, yang laki-laki memakai baju warna apa? Dan yang perempuan juga memakai warna apa? Oh, itu. Iya. Iya, iya. Yang laki-laki memakai celana panjang sebatas mata kaki berwarna biru, Tuhan. Dan memakai baju pangkal lengan berwarna putih yang sudah mulai buram, Tuhan. Hmm, begitu. Iya. Hmm, lantas yang perempuan. Yang perempuan memakai celana panjang berwarna hijau dan memakai baju tangan panjang berwarna putih juga seperti yang laki-laki, Tuhan. Hmm, iya, iya, iya. Lalu keterangan yang lainnya. Eh, maksud Tuanku? Iya, kemana perginya? Lalu apa yang dilakukannya? Oh, mereka berdua hanya berjalan kaki saja tanpa alas kaki, Tuhan. Mereka berjalan menuju ke sana. Hmm, kemana itu? Waduh, saya kurang tahu, Tuhan. Yang jelas mereka terus saja dan saya tidak memperhatikannya lagi karena saya lalu memasukkan kayu-kayu bakar yang sedang saya jemur di halaman sini karena takut kehujanan, Tuhan. Ya, maklumlah, Tuhan. Kami memasak harus dengan kayu yang kering. Hmm, begitu. Hmm, lalu yang lainnya lagi? Eh, rasanya tidak ada lagi, Tuhan. Hmm, iya. Baiklah. Am, saya mengucapkan... Tuhan, Tuhan. Oh, iya. Masih, masih Tuhanku. Orang kampung yang tua, lugu, dan polos itu menceritakan pengalamannya. Satu demi satu cerita disimak baik-baik oleh pengawal. Karena menurut perkiraan pengawal, tentu yang dicarinya adalah mereka yang tengah diceritakan itu. Namun, walaupun dengan kesabaran yang tinggi, pengawal itu belum juga menemukan titik terang. Karena semua cerita orang tua itu tidak ada yang cocok dengan kenyataannya. Maka pengawal pun ingin segera saja berlalu. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti kembali, tatkala orang kampung yang tua itu memanggilnya lagi. Nah, apa yang akan diceritakan kembali oleh orang tua kampung itu? Apakah mengenai Dewi Lingkung Kuning dan Teja Kusuma? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio, Teja Kusuma. Sampai jumpa!